ada yang suka resek omen kan sabuk-sabuk tau bresek tau gak hello earth welcome back with me and again there is something new yang gue lagi setir nih tempatnya gue kemaren baru ngangkat satu unit mobil lagi guys unitnya apa gue belum mau kasih tau ke kalian tapi yang jelas kayaknya gue sih feeling-feeling aja kalian pada tau semua ini mobil apa dan kalau kalian yang bener-bener entusias kalian pasti tau ya ibaratkan ini interiornya tuh mobil apa gitu yang jelas kalau gue boleh ngomong ini norak banget mobil parah banget dan ibaratkan gue pengen disini menyelamatkan mobil ini kenapa? karena bokap gue juga balik lagi request kemarin gue bingung ya sedikit bingung kemarin gue baru beli si Etty tuh Eterna kan tapi sekarang alias minggu-minggu lalu bokap gue biasa komen lagi itu mobil apaan gitu begitu liat di bengkel nunjuk itu mobil apa? kebeneran ada eee saber yang bokap gue tunjuk dan akhirnya bokap gue tanya itu punyanya siapa? oh punya customer gue kita bilang eh ternyata dia ngomong bagus ya mobilnya ya boleh kayaknya kalau punya satu lagi nah itu kan menjadi salah satu PR lagi guys jadi gue nyari-nyari bahan lagi sampai akhirnya gue punya temen dari Bandung guys dia emang spesialis banget mobil merk ini guys tadi saya belum nyebutkan merknya untung belum ngeceplosan yang jelas ini gue lagi pengen banget ngetes nih sampai men tau aja ini gimana sih kekuatan ini mobil sampai dengan driving experience-nya nih nah ini buat yang iya biasa ada yang suka bersek omeng kan sabuk-sabuk tau bersek tau gak gak tau lagi orang konsen nyetir juga komen-komen enak ngetik lah gue yang nyetir sama ribet disini haha canda canda guys aduh oke jadi ini gue coba dulu ini berhubung jalan sore sebelum menung sih ya hoki ya ini masih dikasih kesempatan untuk agak sedikit terang bengkel jadi ini gue langsung aja nih pengen puter arah dulu puter arah dan gue mau tes gimana nah mudah-mudahan ini mobil gak ada ngulah gak ada apa tapi kalau ngeliat temperatur semua normal suara mesin pun adem starter gampang jadi ya mudah-mudahan ini masih bisa ketolong banget gitu guys ya so ini gue langsung tes gue coba nih ya begini ya begini jawabannya ya begini oke oke kalau bicara soal kabin kabin masih senyap ya masih oke banget gak berisik kayak kaki juga kalau sekarang kita lihat empuk enggaknya empuk sih cuman mungkin kalau bisa dibilang ada suara-suara gak enak di posisi sebelah depan kiri guys kayak ini bunyi ban ban botak karena ini mobil bener-bener baru terselamatkan banget sih guys jadi yang tadinya katanya ini mobil tuh cuman disimpen sampai ownernya juga mungkin lupa ya sampai akhirnya temen gue beli nih mobil so sekarang diselamatkan ke Cerbon ya mudah-mudahan gue bisa ngerestore aja gitu mobil ini ya sembari kita nyari topik buat review gue sedikit pengen ngebahas tentang kemarin kalau ada yang komen ya bang gini bang kalau review yang unit udah jadi ya kalau buat gue sih oke bro kalau buat yang unit udah jadi gue juga sedikit maksudnya ya setuju gitu lo request yang unit udah jadi tapi emang kalau di channel kita beda dari channel yang lain adalah satu gue gak cuman mau ngasih tunjuk apa namanya hasil guys tapi kalian juga ibaratkan kalau car entusias kalian suka modifikasi kalian suka ya mempercanti kendaraan anda tuh bohong banget kalau tiba-tiba cuman hasil gitu dan disini ibaratkan gue mengedukasi dan mau memberitahu kalian kalau proses modifikasi itu seperti itu jadi kendaraan mobilnya seperti apa prosesnya seperti apa itu kan sebuah pengalaman yang kalian bisa petik dalam menonton vlog kita ini gitu jadi gak cuman melulu soal hasil yang udah bagusnya seperti apa itu apa bedanya gitu jadi gue disini cuman pengen mempertegas kalau request lo yang komen begitu gue terima guys gak ada masalah tapi yang jelas balik lagi ke prinsip gue disini terserah kalian mau suka atau gak yang jelas gue tetap memperbanyak gimana proses kerja karena ibaratkan namanya bengkel modifikasi itu ya yang susah itu tuh soal prosesnya gitu bukan soal gimana lo membayar karya kita-kitaan disini bukan soal itunya tapi prosesnya apa trial error di perjalanannya seperti apa bahan pertimbangannya dalam modifikasinya apa konsepnya dan kondisi si kendaraan itu sendiri sebelum kita sentuh kan kita kasih tau ke kalian jadi buat kalian juga siapa tau beli kendaraan berdasarkan nonton vlog kita gitu contoh kemarin ada temen gue yang sampe ibaratkan pengen beli Eterna lagi gitu ditambah lagi ada temen gue lagi mau beli BMW nah itu dia emang bener fair ngomong ya untung gue ngeliat dari vlog lo gitu penyakitnya si mobil itu ini jadi ketika kalian mengecek mobil untuk kalian beli itu udah kalian tuh ibaratkan gak nol kosong banget guys gitu jadi jadi ibaratkan yang oh iya waktu itu di earth pernah diulas nih ibaratkan ini rusaknya disini disini capeknya disini mobil ini kekurangannya ini jadi udah ketauan semua gitu guys jadi ya mohon dimaklumi buat kalian ya gue sih berharap ya di dalam channel ini kalian itu ada yang menonton emang demen proses ada yang demen hasil jadi keduanya itu kalian bisa tetap mampir ke channel kita ini mudah-mudahan juga ke depan gue bisa menghasilkan karya-karya mobil yang jauh lebih maksimal lagi dari yang sebelum-sebelumnya dan tentunya kreasi-kreasi desain produk-produk juga akan ada beberapa yang akan launching di kita ini deket-deket ini so stay tune terus guys yang jelas dari tadi gue ngebacot gue ngomong gue ngetes ini mobil mesin smooth banget guys enak banget gue tapi gak berani geber kenapa karena ya tadi gue menemukan ada calon-calon dan bau-bau yang sedikit perbauan ban botak itu ya guys ya so yang jelas AC-nya pun juga masih dingin gokil sih ini AC-nya dingin sih gue demen banget sih jadi gak nyusahin kita pas kayak gini nih enak-enak aja nih kita nih nah kita langsung cari tempat untuk shoot oke guys balik lagi setelah tadi kita test ride dan ternyata ini sudah hampir hujan lagi guys jadi gue berinisiatif untuk masuk ke bengkel lagi karena tuh buktinya ya ini udah mulai hujan dan buat kalian yang dari tadi nonton mungkin gue langsung publish kasih tau mobilnya apa gue baru beli E36 lagi guys 323i pokoknya asik tapi kalau lihat kondisinya guys ini menyedihkan sekali sih dengan kondisi yang bisa dibilang body partnya tuh gak ada lengkap-lengkap sama sekali aduh berisik aduh ada bel lagi berisik banget kan nah kalau lihat body partnya kalian bisa lihat guys itu grill grill gak ada grill tuh gak ada tuh license plate buat plat nomor juga gak ada guys jadi ini mobil bener-bener bahan banget yang gue selalu ngomong gue disini sebenernya sih gak terlalu takut ya pengen ngambil mobil bahan atau udah setengah mateng gue gak pernah takut karena kenapa karena emang sebenernya kalau ngambil setengah mateng pun juga pasti gue bongkar lagi gitu guys jadi ini langsung gue kasih tau kondisinya bahan banget guys kenapa gue ngambil ini bahan karena mau gue habisin total tapi gue gak tau mau buat bokap gue pake atau gak yang jelas yang jelas yang jelas gue mau punya dulu karena ini mungkin di podcast sebelumnya kalian pernah denger ya kalau salah satu mobil impian gue adalah E36 ya jadi gue makanya gue tepatin gue beli sampai akhirnya ya dapetnya seperti ini apa adanya mudah-mudahan ke depan asik sih ini body list samping gak ada kalau bisa dilihat barang yang agak sedikit bagus dan menarik tuh hanya di wilayah ini guys ini adalah topi ACS bisa dibilang unitnya agak sedikit langka tapi gue dapet tuh hoki banget dari mobilnya dan yang jelas bumper belakangnya udah dilepas guys tadinya denger-denger ini mobil bumper belakangnya tuh ACS juga tapi si temen gue itu ngomong bumper belakangnya buat gue yaudahlah ambil dah sampai akhirnya gue dikasih gak tau ini mobil bumper apa nih bumper mobil siapa gitu yang jelas BMW lagi warna hijau ya itu gue gak tau dan kalau kita lihat di sisi interior guys kita lihat ya kenapa gue suka sama E36 karena salah satunya adalah wilayah kokpitnya guys ini egois banget sih jadi ibaratkan di mobil-mobil jaman sekarang gak ada yang namanya yang menjurus ke arah setir alias ke pilot langsung nih udah gak ada tapi di E36 ini yang menurut gue sangat unik nih guys gue suka banget dan kalau ngeliat interior lagi guys kalau gue berani ngomong ini gak ada tape-nya cek indikatornya juga hancur nih ininya udah mulai buluk kertas ya gue gak tau nih bakal abis berapa untuk benah ini mobil tapi selain itu kalau kita ngeliat di wilayah-wilayah laci ini masih utuh gue pernah liat E36 penyakitnya adalah selalu di wilayah ini guys jadi si lacinya itu udah ngelondoy tapi punya gue ini masih masih bisa nutup ininya nih jadi ada dua lapis guys ada tatakan si plastiknya ada si busanya jadi ini suka pada lepas gitu guys tapi yang ini sih masih oke jadi menurut gue no problem dan laci bawah setir guys ini masih utuh tuh guys jadi ini masih utuh banget masih aman dan kalau ngeliat di wilayah belakang oke ini gak ada satu nih cetokan si apa nih cetokan buat naik turunnya jadi ini mobil sih sebenernya sih ajaib juga sih antara bahan dan tidak bahan sih ditambah lagi ini buat yang konsian ancur nih guys tapi mungkin akan gue bebenah satu persatu dan pelan-pelan jaring di belakang jok masih ada aman dan yang membuat gue ilpil sebenernya sama mobil ini adalah kenapa bungkusan joknya warnanya hitam sama merah tapi ya berhubung nanti gue pasti ganti jadi is oke so begini guys kondisi E36 dapet nemunya mudah-mudahan bisa secepatnya gue pegang dan ya mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena gue cuman disini info kasih tau kalian kita punya E36 sekarang boleh bantu komen kalian enaknya pengen main di gaya apa yang jelas gue bakal kasih body saber guys langsung dan tentunya pelek kalian boleh komen di bawah catnya warna apa nge-buildnya mau seperti apa kalian boleh komen aja di bawah gitu guys ya mungkin topik gue soal E36 soal mobil rahasia yang baru gue beli lagi segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati